Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Tangerang Ipda R. Purbawa. Selamat sore Pak Purbawa. Selamat sore. Baik, Pak Purbawa boleh diceritakan bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Wr. Wb. Perkembangan berperkara kasus tersebut. Sampai saat ini kita sudah dalam proses penyidikan dan benar kita sudah menetapkan tiga tersangka dan kita sudah melakukan gelar perkara. Dari empat pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka, tiga pelaku sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Demikian Mbak. Baik, berarti tadi berdasarkan pengembangan sudah ada empat tersangka, namun tadi kan sudah dikatakan juga bahwa tiga dari empat pelaku ini sudah ditangkap. Apakah satu orang lagi ini belum ditangkap? Apa kendala penangkapannya sendiri Pak? Ya, jadi satu pelaku ini memang karena mengetahui pelaku lainnya ditangkap, jadi satu pelaku ini berusaha melarikan diri, namun kami dari jajaran Tatreskrim Polresa Tangerang dengan Polsek Kronjok sedang berusaha melakukan pengejaran untuk segera pelaku ini ditangkap. Baik, sejauh ini apakah ada kemungkinan ada tambahan tersangka atau pelaku lain Pak? Dari hasil proses penyelidikan dan penyelidikan yang sudah kita lakukan, dan gelar perkara kita menetapkan memang dari perbuatan daripada pelaku tersebut, dari kekerahan anak ini ada empat tersangka saja. Namun satu masih kita lakukan pengejaran. Baik, sementara itu untuk status perekam video sendiri bagaimana Pak? Apakah juga ditetapkan sebagai tersangka? Jadi kita yang tetapkan ini memang para pelaku yang bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan kekerasan kepada anak berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan alat bukti yang cukup, hanya empat pelaku saja memang yang kita nyatakan memang melakukan perbuatan persekusi tersebut. Baik, mungkin boleh diceritakan kembali, boleh diulas kembali soal kronologis kejadiannya itu sebetulnya seperti apa Pak awalnya? Ya, jadi kronologis kejadian itu berawal memang si anak korban ini diduga mencuri uang milik pelaku sodara C, sehingga pelaku membawa anak tersebut di belakang tempat penggilingan padi milik si pelaku, sehingga dilakukan ya perbuatan tadi, melakukan kekerasan kepada anak, menakut-nakuti, hingga menyiram air minuman keras, sampai melakukan penyetruman, sampai persikan apinya mengenai anak korban tersebut. Baik, untuk kondisi terakhir korban anak yang dianiaya sendiri saat ini seperti apa Pak? Untuk kondisi korban sampai saat ini sudah membaik, sudah bermain seperti biasa, namun kita pun sudah melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan DP3 AKB dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk pendampingan trauma healingnya, Mbak. Jadi seperti itu, kita sangat komprehensif untuk penanganan anak-anak di bawah umur ini. Baik, berarti anak si korban yang dianiaya sendiri ini belum dapat dibuktikan bahwa ia benar mencuri ya Pak ya? Belum Pak, jadi kita masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan, dugaan memang anak ini diduga mencuri uang. Namun memang perbuatan dari para pelaku tersebut, kita lihat di video, sangat tidak baik. Dan kita langsung, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kita langsung melakukan percepatan penanganan TKP dan melakukan upaya penangkapan. Dan 1 kali 24 jam kita sudah menangkap dari 3 pelaku tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Purbawa atas informasinya dan juga sudah bergabung dengan INEWS sore pada hari ini. Terima kasih.